Kedua terdakwa yakni mantan sekretaris dan mendahara KPU Makassar, Sabri dan Habibi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terhadap dana hibah Pilwakot Makassar tahun 2018, sehingga haki menjatuhkan hukuman penjara terhadap kedua terdakwa. Mantan sekretaris KPU Makassar, Sabri, difonis pidana 5 tahun 6 bulan penjara serta denda 50 juta rupiah. Selain itu, Sabri juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 6,42 miliar rupiah. Jika tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan, maka harta terpidana disita oleh jaksa. Sementara, mantan mendahara KPU Makassar, Habibi, difonis pidana 5 tahun penjara dan 50 juta rupiah. Apabila tidak dapat dibayar, diganti pidana 4 bulan. Sementara, jaksa penuntut umum masih pikir-pikir untuk melakukan banding terkait putusan hakim. Menggantinya 6 miliar lebih dengan subsidiar 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Iya, 1 tahun 1 bulan. Bagaimana, sabri-pikir, banding atau tidak? Masih pikir-pikir, kami akan laporkan keperuginan terkait dengan putusannya. Bagaimana, sabri-pikir, kami akan laporkan keperuginan terkait dengan putusannya.